Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa tetap semangat Yes, yes, yes Oke bertemu lagi dengan Ustaz Johan kali ini Tetap kita akan belajar pendidikan keluarga negaraan Yang akan kita baca di bagian hari ini adalah Tema 6 subtema 4 Tentang pentingnya menghemat energi Menghemat energi sebagai penerapan sila kelima panjasila Penggunaan sumber energi terus meningkat setiap hari Oleh karena itu diperlukan Diperlukan sikap hemat energi Sikap hemat energi sesuai dengan pengamalan sila kelima panjasila Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Apa lambang sila panjasila sila kelima? Ya betul padi dan kapas Bunyi silanya bagaimana? Ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Itulah bunyi dari panjasila sila kelima dan lambang panjasila sila kelima Menghemat energi dapat dilakukan di mana saja Baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat Penghemat energi penting dilakukan agar generasi yang akan datang Tetap dapat menikmati sumber energi Contoh sikap menghemat energi Berikut ini ustaz sampaikan Menghemat energi Yang pertama adalah Mematikan lampu ketika di siang hari Yang berikutnya Mematikan televisi ketika tidak ditonton Yang ketiga Mematikan AC saat tidak digunakan Dan Beralih menggunakan lampu Menggunakan alat elektronik ketika dibutuhkan saja Ada perilaku hemat Ada juga perilaku boros energi Berilaku boros merupakan perilaku tercelah Atau tidak baik Seorang yang melakukan pemborosan berarti Dia tidak peduli terhadap orang lain dan alam yang kita tempati Berikut contoh sikap boros energi Dan saran perbaikannya Jika boros energi Misalkan Membiarkan televisi menyala ketika tidak ditonton Sarannya adalah Mematikan televisi ketika acara sudah selesai ditonton Berikutnya Bermain mainan yang menggunakan energi listrik Saran perbaikannya adalah Bermain mainan yang tidak menggunakan energi listrik atau permainan tradisional Yang berikutnya Menyalakan semua lampu secara bersamaan Terlebih pada siang hari Nah sarannya adalah Menyalakan lampu Yang diperlukan saja Yang berikutnya Menggunakan alat komunikasi elektronik sepanjang hari Wah ini yang kalian Sering lakukan Saran perbaikan adalah Menggunakan alat komunikasi elektronik ketika diperlukan saja Jadi ketika tidak diperlukan Langkah baiknya Kalian belajar menggunakan buku Membaca buku atau menulis atau Wajaran yang lain Tidak menggunakan habit terus-menerus Yang berikutnya Adalah Hak dan kewajiban dalam melakukan penghematan energi Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dibisahkan Hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang Agar semua berjalan dengan baik Berikut contoh hak dan kewajiban dalam menghemat air Nah Hak kita adalah Mengkonsumsi air bersih Kewajibannya adalah Mengkonsumsi air bersih sesuai kebutuhan Berikutnya Yang kedua Menghabiskan air bersih ketika minum Yang kedua Haknya Dalam menggunakan air Kewajiban kita adalah Mematikan keran air ketika selesai digunakan Dan tidak main-main menggunakan air Yang ketiga Kita terindah dari sampah yang mengotori lingkungan Kewajiban kita adalah Menjaga lingkungan agar selalu bersih Dan membuang sampah di tempatnya Keempat Hak Mendapatkan udara bersih Kewajiban kita adalah Merawat tanaman dengan baik Kenapa kita merawat tanaman dengan baik? Karena tanaman menghasil oksigen Yang berikutnya adalah Menjaga lingkungan dari sampah Karena sampah dapat menimbulkan bau yang tidak sedang Hak dan kewajiban terkait Penghematan energi Energi yang ada di bumi ini Sangat bermanfaat bagi manusia Oleh karena itu Kita memiliki hak yang sama Untuk memanfaatkan dan menikmatinya Meskipun demikian Kita juga memiliki kewajiban Untuk memanfaatkan dengan bijak dan hemat Berikut Hak dan kewajiban terkait penghematan energi Penghematan energi Nah ini contoh haknya Yang pertama Mendapatkan energi untuk kebutuhan sehari-hari Contoh Mengkonsumsi air bersih Menggunakan air untuk mandi Juga mencuci Kewajiban kita adalah Menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan Yang kedua Menikmati lingkungan yang bersih dan asri Kewajiban kita adalah Menjaga lingkungan untuk menjaga ketersediaan sumber energi Yang ketiga Bebas menggunakan energi apa saja Seperti energi listrik Air Dan bahan bakar minyak Nah Kewajiban kita adalah Menghemat penggunaan energi Dan menggunakan energi sesuai kebutuhan Yang keempat Menggunakan energi dimana saja Seperti di rumah Sekolah Dan tempat umum Kewajiban kita Menggunakan energi sesuai kebutuhan Mendahulukan Menggunakan alat yang tanpa listrik Yang kelima Dan keenam Kalian bisa memperhatikan dan membacanya sendiri Intinya adalah Kewajiban kita Dalam setiap hal adalah Menghemat Segala jadangan energi yang ada Di bumi ini Kenapa Karena Agar dapat Dirasakan oleh Anak keturunan Kita Nanti Kalau energi habis Apa yang terjadi Maka Anak keturunan kita nanti Tidak akan mendapatkan energi Yang kita Nikmati Saat ini Memahami Hak dan kewajiban di sekolah Hemat energi Dapat dilakukan di mana saja Termasuk di sekolah Berlaku Hemat energi Dapat dilakukan Bersama dengan teman Kerjasama untuk Saling mengingatkan Mengerjakan dan memberikan saran Kita Punya hak untuk memberikan saran Perbaikan sikap Kepada orang lain Namun Kita juga berkewajiban Melaksanakan saran Yang diberikan oleh orang lain Hak dan kewajiban Merupakan dua hal yang melekat Pada diri seseorang Siswa di sekolah Sebagai warga sekolah Tidak terlepas dari Kewajiban Setelah melaksanakan kewajiban Kemudian akan memperoleh hak kita Ayo kita pelajari Bersama hak dan kewajiban kita di sekolah Apa ya kira-kira Yang pertama Hak mendapatkan ilmu di sekolah Kewajiban kita adalah Mendengarkan pelajaran Saat bapak atau ibu guru menerangkan Yang kedua Gambar kedua Hak kita adalah Menepati kelas yang bersih dan nyaman Maka kewajiban kita adalah Melaksanakan biket kelas Untuk membersihkan kelas setiap hari Alhamdulillah Pelajaran kita telah selesai Maka kalian Bisa mengerjakan latihan soal Yang berikut ini Silahkan Alhamdulillah Akhirnya pelajaran BKN Tema 6 telah selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati